Hai teman-teman di video sebelumnya kemarin kita review soal sate keong nah ini yang bertanya dari minifarm Mas boleh lihat enggak cara masaknya atau bakarnya sekalian rahasia bumbunya nah di video kali ini kita akan review bagaimana cara masaknya teman-teman ikutin ya Nah ini teman-teman ini penampakan keongnya ya masih utuh jadi sebelum diolah ini keongnya saya beli kondisinya jadi sudah dikupas sudah bersih sebetulnya cuma karena saya kurang yakin jadi saya cuci lagi ini mencuci ini kurang lebih 10 kali jadi sampai dia lendernya benar-benar hilang gitu nah ini kebetulan sudah sudah saya cuci bersih tinggal kita potong-potong jadi sesuai keinginan potongnya mau di kalau yang besar seperti ini mau dibagi tiga atau dibagi dua terserah selera teman-teman aja ya nanti ditusuk-tusuk saya pakai tusuk sate Nah teman-teman, setelah kita tusuk-tusuk satenya, keongnya, kita persiapkan bumbu-bumbunya ya. Jadi ada cabai rawit, ada cabai merah panjang, kemudian ada garam, ada gula pasir, ada penyedap rasa, ada bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, kemudian kemiri, serai, dan daun salam. Itu dia bumbu-bumbunya. Nah ini bumbu, yang tadi kita haluskan, di blender boleh, mau di ulek juga boleh. Nah ini kita masukkan minyak secukupnya ya teman-teman ya. Kita masukkan serai, kemudian lengkuas. Dan daun salam ya. Nah kemudian kita masukkan keongnya ya. Kalau bumbu sudah harum, kita masukkan keongnya. Nah ini teman-teman nih, penampakan keong. Ini yang sudah dimasak. Teman-teman, silakan nanti bisa coba di rumah. Nah itu tadi teman-teman review singkat mengenai cara mengolah keong. Untuk bakarnya nanti silakan dibakar langsung di teflon atau pakai aran itu sama saja. Terima kasih.